Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu maka lubung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur ini mungkin firman yang sedikit aneh memuliakan Tuhan dengan harta karena selama ini kita diajarin mungkin memuliakan Tuhan dengan pujian kita dengan cara hidup kita ternyata enggak loh saudara dengan harta pun kita bisa memuliakan Tuhan kenapa? orang yang bisa mengatur hartanya ke keuangannya dengan sangat baik orang itu bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang dia punya kalau dia bisa tahu bagaimana caranya mengatur keuangannya tapi kalau orang yang tidak bijaksana yang bodoh maka dia enggak akan bisa mengatur dengan baik keuangannya dia akan menghabiskan untuk keperluannya sendiri untuk hawa nafsunya dan seringkali banyak kali cuma merusak hidup seseorang tapi kalau kau bisa mengatur dengan sangat baik maka uang itu bisa memuliakan Tuhan saudara uang saya gambarkan seperti pupuk kandang kalau engkau menyimpan pupuk kandang di rumahmu maka pupuk kandang itu akan menimbulkan bau yang busuk di rumah kenapa? karena engkau menyimpannya tapi coba engkau ambil pupuk kandang itu dan menaburkannya ke tanah engkau sedang membuat tanah itu dan tanaman menjadi lebih subur kalau engkau tahu bagaimana menguasai uang bagaimana memperlakukan uang engkau bisa tahu bagaimana cara mengatur uang saya percaya engkau sedang menjadi berkat bagi banyak orang yang berdua hari ini bijaklah mengatur keuanganmu dan uang yang kau pakai dengan sangat baik akan bisa mempermuliakan nama Tuhan saya berdua hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati